Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku masih menggodok aturan mengenai pajak natura atau pajak terhadap penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan yang diperoleh pegawai dari perusahaan. Pajak natura dipastikan dirumuskan secara adil dan tidak menyasar kompensasi untuk karyawan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sudah menerima banyak masukan soal rumusan aturan pajak natura. Saat ini Kementerian Keuangan bersama Direkturat Jenderal Pajak dan sejumlah kementerian lembaga masih merumuskan aturan yang adil untuk penggunaan pajak natura. Menurut Sri Mulyani, pajak natura tidak akan menyasar kompensasi untuk karyawan maupun imbalan dalam bentuk kenikmatan yang kecil nilainya. Penggunaan pajak natura diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Natura atau imbalan dalam bentuk kenikmatan biasanya diberikan perusahaan kepada pimpinan perusahaan dalam bentuk fasilitas mewah seperti mobil, rumah, maupun apartemen. Pemerintah mendeteksi pemberian natura untuk kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas ini seringkali tidak tepat dan menjadi sarana untuk menghindari pajak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.